Sederlun, rumah kayu ini tampil mencolok dibanding bangunan lain di desa pasar kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Berkonstruksi kayu sepenuhnya oleh warga setempat, bangunan ini dikenal dengan sebutan rumah gadang. Saat ini rumah berusia 115 tahun ini ditempati oleh Abdul Razak bersama istri, anak, dan cucunya. Ia adalah keturunan ketiga dari Datuk Abdul Rauf yang tak lain merupakan Raja Singkil. Sejak berdiri motif dan warna rumah tidak pernah berubah. Penggunaan kayu kapur adalah alasan dibalik kokohnya rumah gadang yang tak lekang dimakan zaman. Renovasi pun hanya dilakukan pada sebagian kecil tanpa mengubah keaslian bangunan. Memasuki bagian dalam kita akan menemukan sebuah tongkat, kursi, guci, cangkir, dan uang serta sebuah lukisan perempuan. Ada juga sebuah lampu yang terbuat dari kuningan serta barang bersejarah lainnya. Rumah gadang dan benda antik di dalamnya adalah saksi sejarah lahirnya Singkil baru yang kita kenal saat ini. Berapa angku rumah ini didirikan? Tahun 1904 Bahan-bahannya dari apa? Dari kayu semua Kayu kapur ya? Kayu kapur Apa pernah di renovasi? Di renovasi tahun 1982 Karena rusak atau bagaimana? Rusak lah dimakan masa kan Angku keturunan keberapa angku dari Datuk? Tiga Tinggal angku lagi yang tinggal di sini ya? Ya dua lah, satu di Jakarta Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV